Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama Dapur SN Apa kabarnya sahabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin Hari ini saya masak cemilan, bikin cemilan dari tahu Saya bikin tahu telur crispy disini Ini sudah ada penampakannya Tanpa panjang kali lebar, tanpa basa-basi Mari kita lihat bahan-bahannya Apa saja yang perlu dan diputuhkan Disini sudah saya siapkan semua ya Sudah saya potong-potong Tinggal memasak Dan disini bahan-bahannya Ini dia, saya pakai satu kotak tahu ya Satu buah tahu Ada juga disini bawang bombay Saya pakai setengah bawang putih Satu butir yang sudah dicincang Wartel Wartel Juga daun bawang Penyedap rasa Mau pakai apa saja, bebas ya Ada juga lada bubuk Disini Telur Juga saya pakai dua butir Ini sudah saya cuci semua ya Tinggal masak Pertama kita mau hancurkan dulu tahunya Disini kita bejek-bejek dulu nih Kita gunakan garpu saja Karena tahu itu empuk Tidak ada perlawanan Maka kita cukup menggunakan garpu Kita bejek-bejek penyet-penyet Sebegini saja ya Tidak usah terlalu Mengeluarkan tenaga Ini sudah bisa Hancur luluh Tidak butuh waktu lama Kita sudah bisa Untuk menambahkan Bumbunya Disini ya Kita tambahkan sedikit garam Jangan banyak-banyak Tambahkan setengah Saset Kaldu bubuk Kita tambahkan setengah dulu saja Nanti bisa dicicip Koreksi rasa Bawang putih yang sudah dicincang Digeprek-geprek Ataupun dihaluskan Tambahkan juga Lada Bubuk Disini saya pakai Kurang lebih setengah sendok teh Lada bubuknya Lalu kita campur-campur Kita aduk-aduk Sampai rata Sampai bumbunya Menyatu dengan Si tahu Supaya asinnya itu Tidak Ada di satu tempat Supaya merata Kita pulak-balik saja Bejek-bejek saja Tambahkan telur Ini saya pakai Ini saya pakai Dua telur Disini ya Saya pakai Saya pakai Telur dua Disini Dimasukkan semua Kuning Juga putihnya ya Semuanya saja Supaya nanti Lebih lengket Tahunya ya Supaya tidak Ambiar Dan rasanya Pastinya Lebih Kurih Sambil terus Diaduk ya Supaya merata Telurnya Supaya Tidak ada Yang Bergerombol Kita aduk Terus nih Tahu Juga telurnya Kita tambahkan Sisa Penyedap Rasa yang Separuh tadi Nah Disini Kita masukkan Lagi Supaya Si telur Juga ikut Berasa ya Supaya Menyatu Kita masukkan Bawang bombay Ini Bawang bombay Sudah diiris Kecil-kecil Wortelnya Juga Disini Wortelnya Saya pakai Satu ya Satu Batang Daun bawang Juga Daun bawang Saya pakai Satu batang Tapi Lumayan Besar Batangnya Jadi Kelihatan Banyak Jadi Satu Mangkok Besar Sambil Terus Diaduk Dicampur Dicampur Diaduk Aduk Supaya Merata Antara Tahu Juga Dengan Sayurannya Si Wortel Si Daun bawang Dan Si bawang Bombay Supaya Menyatu Supaya Tidak Tercerai Berai Supaya Bisa Lengket Kalau Menyatu Pastinya Lengket Pastinya Nempel Kalau Menyatu Supaya Menyatu Maka Kita Perlu Aduk Aduk Di sini Semua Rasa Ada Rasa Asin Ada Rasa Gurih Ya Kan Tambahkan Sedikit Tepung Terigu Di sini Saya pakai Kurang Lebih 3 sendok 3 sendok Makan Atau Secukupnya Atau Menurut Selera Saja Saya Menambahkan Tepung Terigu Supaya Lebih Lengket Lagi Si Adonannya Nanti Digoreng Supaya Tidak Ambiar Alias Tidak Terpencar Satu Satu Jadi Saya Tambahkan Terigu Yang Mau Menambahkan Tepung Maizena Juga Tidak Masalah Tapi Saya Cukup Dengan Tahu Saja Karena Di sini Sudah Ada Telur Jadi Cukup Dengan Tahu Eh Kok Cukup Dengan Tahu Kan Jadi Salah Cukup Dengan Terigu Maksudnya Aduh Alamak Gakal Fokus Balaskan Minyak Secukupnya Untuk Menggoreng Nya Setelah Panas Baru Kita Masukkan Ya Jangan Dingin Pas Masuk 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 Benar Benar Cepat Ini Ya Cepat Ceras Bawahnya Tidak Lembet Kalau Panas Cepat Matang Bawahnya Bikit Ini Sudah Bisa Dibalik Ya Karena Bawahnya Sudah Mulai Menguning Kita Balik Pelan Pelan Supaya Tidak Pecah Usahakan Semua Permukaan Terendam Dengan Minyak Ya Jadi Matangnya Matang Sempurna Pelan Pelan Iya Kalau Yang Belum Bisa Dibalik Atau Bawahnya Belum Menguning Jangan Ditaksa Ini Sudah Kering Sudah Matang Sempurna Boleh Kita Angkat Iya Kita Angkat Satu Per Satu Kita Naikkan Satu Per Satu Supaya Tidak Hancur Hancur Berantakan Ini Sudah Jadi Siap Untuk Dinikmati Kita Goreng Sisanya Kita Lanjutkan Menggoreng Sisanya Saya Lanjut Menggoreng Sisanya Jadi Satu Tahu Ini Kurang Lebih Jadinya 12 Piece 12 Piece Ukuran Jumbo Ukuran Jumbo Ini Dia Hasilnya Tahu Telur Crispy Ala Dapur Es And Cocok Banget Buat Cemilan Atau Buat Lauk Makan Juga Sangat Bisa Karena Disini Ada Telurnya Ada Tahunya Juga Ada Sayurannya Juga Bikinnya Gampang Pasti Anak Anak Juga Seneng Buat Sahabat Semua Terima Kasih Yang Sudah Selalu Support Jangan Lupa Like Comment Share Juga Subscribe Yang Baru Menemukan Channel Saya Selamat Mencoba Dan Sukses Selalu Untuk Kita Semuanya Terima Kasih Banyak Assalamualaikum